Sementara itu pemirsa tahu berformalin ternyata juga masih diproduksi dan beredar di pasaran. Buktinya ada badan pengawas obat dan makanan yang mengerbek ke sebuah pabrik tahu berformalin di kawasan Raga Jaya, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu di Bogor, warga juga masih menemukan tahu dengan ciri berformalin dijual di pasar. Tim badan pengawasan obat dan makanan BPOM mengerbek sebuah pabrik tahu di kawasan Raga Jaya, Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, tahu-tahu yang diproduksi pabrik mengandung kadar formalin yang tinggi. Pabrik tahu ini memproduksi 18 kuintal tahu dengan omset 19 juta rupiah per hari. Pabrik yang telah beroperasi selama dua tahun ini mengedarkan tahu ke wilayah Jabodetabek. Kita minta penutupan pabrik ini kan bukan dari badan POM dan polisi, tetapi pemerintah daerah. Kita akan membuat surat pemerintah daerah untuk diselajib tutup. Secepatnya? Secepatnya, kalau nggak diberproduksi. Tim BPOM pun langsung menghentikan kegiatan pabrik dan mengamankan pemilik pabrik. Pemilik dan pengelola pabrik dijerat undang-undang pangan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara serta denda 10 miliar rupiah. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, sejumlah warga masih menemukan tahu dengan ciri-ciri berformalin beredar di Pasar Bogor. Warga berharap pemerintah bertindak tegas pada para pembuat tahu berformalin ini. Pengawasannya kali diperkentat sama ini. Tapi tetap beli tahu? Tahu tetap beli, cuma beli-beli lah, selektif lah. Abang, tahu nggak sih tahu yang berformalin dan yang nggak? Tahu. Tahu ya? Seperti apa sih bang? Tahu formalin kan dari aroma sama teksturnya beda. Warga sudah mengetahui ciri tahu berformalin, diantaranya tahu tidak beraroma, bebas dari lalat, mengkilat, dan berlendir. Sebelumnya, Senin lalu, sebuah pabrik tahu di Parung, Jawa Barat digerebek polisi karena diduga menggunakan bahan berbahaya seperti formalin. Pabrik ini pun diduga mengedarkan tahu ke seluruh wilayah Jabodetabek. Polisi langsung menutup pabrik dan mengamankan pemilik serta pekerja pabrik. Tim Liputan, Metro TV. Tim Liputan, Metro TV.